Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi wifi yang kena limited atau yang ada tanda seru ditambah segitiga kuning dan sebelum kita bahas bagaimana cara mengatasinya, saya mau bahas dulu kenapa ini bisa terjadi ya dan ini sebenarnya bukan karena ada virus atau apapun, tapi ini cuma ada karena salah setting karena kalian mungkin mencoba untuk mengotak-ngatik DNS-nya atau IP-nya mungkin dan disini saya sudah punya contoh nih website apaan nih, mohon non-aktifkan adblock, bodo amat gue gak mau kita iniin dulu ya, kita awasin dulu sih ininya, kita tinggal delete aja, boom udah hilang dan disini ada tulisan nih judulnya, cara mempercepat koneksi internet wifi di komputer atau laptop ampuh ya sebenarnya sih wifi mau cepat itu kalian cukup tinggal beli paket yang cepat aja kalau misalnya kalian pasang wifi, kalian beli aja paket yang 100 MB itu biar cepat downloadnya jangan pingin kalian beli kuota di HP gitu ya, di tethering ke komputer atau laptop kalian cuma beli paket yang murah tapi kalian pingin downloadnya sama kayak yang 20 MB ya jangan gitu juga sih karena gak akan bisa juga dan sebenarnya dia gak salah sih ya, si mas Tekno ini bikin artikel ini cuman yang salah tuh yang lu semua yang nanya gitu kan, atau yang gimana caranya gitu kan kayak di channel youtube saya nih, bang gimana cara mempercepat koneksi wifi bang gue pingin downloadnya biar cepat, ya kalau mau cepat ya beli paket yang mahal, paket yang bagus, paket 4G tapi saya bukan offense nih, ya sebenarnya gak ada salahnya, kalian pingin murah cuman kalau misalnya kalian pingin beli yang murah tapi cepat ya jangan berhayal deh tapi ya jangan baper lah dan disini kita lihat saja disini ada cara meningkatkan koneksi internet dengan CMD itu dengan cara yang ke satu ya jadi ini tuh istilahnya pakai ping google.com dan itu memang untuk menstabilkan pingnya dan cara meningkatkan koneksi internet pakai protokol eh network connection dan blablabla dan anda mengisi DNS network dengan angka sekian nah ini yang sebenarnya bukan salah sih, keliru ya karena kalau setahu saya DNS atau IP itu, eh kalau gak salah IP deh, kalau misalnya salah maafin kalau DNS itu, kalau misalnya kalian pakai satu DNS atau pakai satu, eh apa sih istilahnya satu adres gitu ya misalnya komputer A dengan komputer B dengan DNS yang sama nanti bakal jadi limited pak jadi itulah kenapa wifi nya limited jadi kalian DNS nya jangan diisi gitu kan dan selanjutnya klik oke dan mengecek apakah sudah cepat apa belum internet wifi nya dari sini nih kita baca komennya, makasih ya work banget dan di sini yang yang cahaya ke satu, wordgun awalnya cuma 80, 90, 100 KB jadi 130 KB itu kan gak, gak, gak beda jauh gitu kan kalau misalnya kalian pingin yang cepat banget gitu ya pingin yang kayak 12 MB gitu speed download nya ya kalian beli aja paket yang 2,5 atau 2 juta setengah wifi ya kan dan langsung saja kita mulai tutorialnya gimana cara mengatasinya cuman ya tadi sudah saya bahas sih disini kita kesini dan open network and sharing center kalau misalnya kalian pakai wifi kalian cukup klik disini kalau misalnya kalian pakai LAN juga klik disini tunggu kalau LAN bisa gak sih? gak tau lah pokoknya sama aja lah pokoknya dan kita provide disini dan kita ke kita provide ini kita tungguin dan disini kita ke yang ini yang internet protokol dan yang kita yang internet protokol version 4 ya dan kita provide dan ini kalau misalnya kalian pakai tutorial yang ada di website tadi atau website-website lainnya cara mempercepat internet atau apapun itu nanti kalian pasti akan mengisi use the following DNS server misalnya 222, 222, 222, 222 lagi kita misalnya 221, 221, 221, 221 dan kita oke ya misalnya ini kita misalnya mulai lagi dari awal nih kita provide sini dan disini memang private DNS servernya terisi ya jadi kalian cukup obtain aja obtain disini kita pindahin ke yang atas dan kita ini juga pindahin ke atas dan kalian oke ntar ini kita oke aja yang ininya gak penting kita oke dan setelah itu niscaya wifi nya akan kembali normal dan limited nya gak akan ada lagi dan pesan saya nih ya jangan pernah percaya sama website-website yang apa sih yang cara mempercepat internet cara mempercepat koneksi ya ya jangan percaya nanti ujung-ujungnya limited sih ya dan kalau misalnya kalian mau nonton juga kalian bisa nonton video saya yang sebelumnya cara menstabilkan ping dan cara mempercepatnya itu memang terbukti ya kalau misalnya kalian mau coba silahkan dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari Tutorial Berkasiat dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton